Oke kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi nih di season training online Pagi tadi kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi nih di season training online Pagi tadi kita sudah juga melakukan training online ya Untuk aplikasi yang sama yaitu aplikasi keuangan Lajis Untuk lembaga Amiljakat Infak Sadaka Dalam hal ini nanti kita menggunakan yang standar akutansi PSAK 109 Nah kemudian untuk yang aplikasi Lajis ini Sudah beberapa tuh sudah banyak juga digunakan di Lajismu-Lajismu Sehingga nanti insya Allah ini sudah kompatibel dengan Lajismu Sehingga nanti kita memberikan cara operasional di aplikasinya gitu ya Baik dalam kesempatan ini kita diikuti oleh 10 peserta Yang di inisiasi dari Lajismu Pare-Pare ya Nah walaupun disini mungkin juga banyak dari Lajismu yang lain yang ikut juga di training ini Nah semoga nanti apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua Amin Oke sekarang kita coba ke aplikasinya Nah disini akan saya sharing aplikasinya ya Nah ini adalah aplikasi Lajismu ya Atau kalau secara umumnya lembaga Amiljakat Infak Sadaka ya Versi tadi PSAK 109 Dan ini juga sudah standar audit ya Jadi kalau ini masuk ke audit ini sudah insya Allah sudah sesuai dengan Dengan pos-pos yang di audit Oke untuk masuk ke aplikasinya disini ada kode jabatan sama password Nah disini kita isi untuk kode jabatan isi admin nantinya Admin untuk standar dulu Tapi nanti bisa dirubah bisa ditambah oleh Lajismu masing-masing Agar nanti operatornya bisa masuk sesuai dengan kode jabatan dan passwordnya masing-masing Nah untuk standar kita masuk nanti kode jabatan admin passwordnya admin Kemudian kita pastikan ini kaploknya on atau tidak ya Jadi disini dia huruf besar huruf kecil mempengaruhi untuk login Jadi pastikan dia besar atau kecil sesuai dengan yang kita tuliskan pada saat kita registrasi user aplikasinya Oke kalau sudah kita tuliskan kita pilih ini pre-pikasi masuk Ada pre-pikasi masuk ya Kita klik ini verifikasi masuk Oke sehingga nanti dia akan masuk ke aplikasi Oke ini aplikasinya Oke bisa dilihat ya menu utama dari aplikasinya Disini kita bisa jelaskan dari menu utama ini Yang pertama ada menu donator Ini donator ya Jadi donator ini fungsinya adalah untuk mengisi registrasi data-data donator Jadi orang-orang yang memberikan donasinya ke Lajismu Atau ke lembaga keuangan infak dan sadaka Kemudian disini juga ada menu mustahik Mustahik ini nanti adalah data-data penerima dana penyaluran dana jakat Jadi disini nanti mustahik-mustahik dana jakat Kita bisa masukin ke dana mustahik Kemudian disini ada menu pinjaman Nah pinjaman ini nanti digunakan Kalau misalnya Lajismunya atau lembaga amil jakatnya Ingin menyalurkan dana-dana produktif Dana-dana infak sadaka yang disalurkan ke usaha-usaha produktif Usaha-usaha produktif yang nanti akan dikembalikan lagi Oleh usaha-usaha tersebut ke lembaga amil jakat Jadi disini adalah untuk pinjaman dana produktif Atau biasanya pinjaman kot hasan Kot hasan tapi nanti tujuannya untuk produktif Untuk pembinaan-pembinaan Apa namanya Orang-orang yang Mustahik tadi ya dibina Diberikan dana pinjaman Pinjaman usaha Kemudian disampingnya ada menu kasir Menu kasir ini fungsinya Nanti untuk transaksi penerimaan dana Jadi disini ada penerimaan dana dari donatur Maka nanti masuknya ke transaksi donatur Kemudian nanti kalau untuk penyaluran mustahik Nah kita pilihnya nanti transaksi mustahik ya untuk penyaluran ke mustahik tadi Jadi disini hubungannya untuk daftar donatur baru itu masuknya nanti ke transaksi donatur Nah itu hubungannya ya Jadi terakhirnya sampai disini Tadi ada menu kasir, donatur, sanus sahik Nah kemudian untuk transaksi jakat Ini ada jakat nanti khusus untuk penerimaan yang umum sama peneluaran jakat Penyaluran jakat Kemudian disini ada penerimaan umum untuk impaksadabkah sama penyaluran umumnya Kemudian disini ada transaksi penerimaan dana amil sama penyaluran dana amil Nah kemudian disini ada transaksi keuangan ya Untuk transaksi-transaksi keuangan Kemudian disampingnya ada menu keuangan untuk laporan keuangan Sama untuk penambahan dan perubahan akun-akun keuangan Sama penambahan atau perubahan dari sandi-sandi transaksi Kemudian disampingnya ada menu admin Fungsinya untuk penambahan user Perubahan password ya Nah perubahan password, penambahan user Nanti kita masukkan disini Untuk menambah user atau password yang sudah ada Kemudian disini ada sinkronisasi data Kalau misalnya lembaga amilnya membuat kantor-kantor mobile Jadi kantor-kantor yang di daerah lain Misalnya di kecamatan Untuk data bisa disinkron ke kantor pusat Misalnya lajismunya di kabupaten Mau bikin yang subsub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-s kemudian juga fungsinya bisa untuk merubah wallpaper atau merubah background jadi backgroundnya bisa dirubah juga kalau mau dirubah ini untuk merubah background jadi bisa disesuaikan dengan backgroundnya masing-masing oke itu merubah background untuk background kalau masa kurang sesuai ya bisa disesuaikan sendiri nanti background oke kita mulai operasionalnya yang pertama misalnya ada donatur yang mau diregistrasikan ke aplikasi berarti kita pilihnya donatur daftar donatur baru kemudian disini untuk semua pom ada kontrol standarnya yang pertama tambah yang kedua edit yang ketiga hapus, yang keempat pack yang kelima exit fungsinya kalau tambah ini untuk menambah data baru jadi kalau datanya baru kita pastikan klik tambah baru kita isikan tambahnya kita isikan data tambahan ya kalau edit ini fungsinya untuk merubah data yang sudah ada kalau hapus berarti fungsinya menaktifkan data sementara kalau packing berarti untuk menghapus data secara permanen kalau exit berarti keluar ini kalau kita exit nah dia keluar kan jadi fungsi dari exit adalah untuk keluar nah ini kita kita pilihkan exit berarti dia fungsinya nanti adalah untuk keluar dari pom nah gitu ya oke kita coba daftar donatur baru nah disini kita tambah kemudian kita isi catanya nah ini kita isi aja data donaturnya sesuai dengan data yang ada oke kemudian nomor hp dan nomor hp ini kita bisa isi ya sesuai dengan nomor hp ini ini fungsinya nanti untuk mengirim SMS ya jadi nanti SMSnya bisa dikirimkan ke nomor hp donatur nah ini bisa diaktifkan SMS notifikasi jadi kita bisa isi 0859 5011 3166 nah misalnya nomor hp ini jadi fungsinya adalah untuk mengkonfirmasi kalau ada setoran seperti kita misalnya di perbankan itu kan kalau misalnya ada setoran kita nyator dana kita nanti dikasih SMS ya kalau ada penarikan dana kita dikasih SMS ya jadi fungsinya itu notifikasi kemudian ini alamatnya kita bisa tambahkan kelurahan misalnya kecamatan ini bisa ditambahin nomor induk pajak nomor induk wajib jakat kalau ada nah bisa ini aktif oke oke kemudian disini ada nama instansi nama instansi ini kalau kita klik kan masih kosong untuk menambah kita klik aja tambah disamping kan ada tambah ini kita klik tambah nah baru kita isi misalnya dinas sosial nah kemudian kita tekan enter ya jangan lupa di enter nah untuk menyimpan data lembaga kemudian misalnya dinas eh kooperasi kita enter oke kemudian misalnya dinas pendidikan enter oke sehingga kalau kita hilangkan tanda plus ini sudah masuk tadi lembaganya jadi untuk menambahkan data lembaga kita pilih disitu apa namanya tuliskan tadi tanda plus tadi tuliskan tulis simpan contohnya misalnya dinas pendidikan nah disini sumbangan misalnya per bulannya 100 ribu oke ya kemudian disini untuk nomornya kita pilih yang impak misalnya untuk impak kita pilih impak oke kemudian disini kita pilih impak kemudian ini pondracernya pondracer itu maksudnya petugas petugas koleknya petugas kolek jakatnya petugas kolek impak sadakannya itu siapa namanya kita bisa pilih kemudian wilayah nah ini wilayah ini kalau misalnya mau ditambah seperti tadi ya tinggal plus misalnya ini wilayah pare-pare satu enter kemudian ada wilayah pare-pare dua enter wilayah pare-pare tiga enter selalu kita hilangkan tanda plus ini nah ini sudah masuk ke pilihannya tadi kita mau pilih wilayah pare-pare mana untuk wilayah wilayah dari pondracernya tadi wilayah pengkolekan jisnya itu wilayah apa nah kita pilih misalnya wilayah pare-pare selain itu simpan oke sehingga nanti data masuk ke aplikasinya seperti ini bentuknya nah ini datanya akan masuk seperti ini jadi sudah tersimpan datanya disitu nah kemudian kita bisa cetak slip tagihan nah ini contoh slip tagihan nah ini kan slip tagihan yang bisa dicetak kemudian didistribusikan ke donatur-donaturnya tadi untuk dibayarkan jadi kita bisa cetak dulu slip tagihannya cara mencetak slip tagihan nah disini ada cetak slip tagihan oke ini cara mencetak slip tagihan oke kalau sudah baru kita masuk ke transaksi kasir ini transaksi donatur kita pilih transaksi donatur baru kita tambah kita pilih oke disini misalnya kita mau penerimaan ini penerimaan impak tidak terikat khusus misalnya kita pilih kemudian nama donaturnya kita bisa tuliskan namanya kemudian kita pilih kemudian selesai oke nah kita isi misalnya donaturnya tadi 100 ribu oke kita tuliskan disini jumlah donaturnya 100 ribu oke atau lebih juga boleh ya misalnya 150 ribu boleh atau misalnya 100 ribu oke jadi dituliskan jumlah donatur yang mau ditransaksikan ke aplikasi setelah itu simpan nah otomatis nanti akan dikirimkan sebuah sms nomor hp donaturnya tadi kan sebaik konfirmasi bahwa telah diterima pembayaran gis ke donaturnya yang tadi oke setelah itu oke nah ini sudah masuk kemudian kita exit kita lihat laporannya disini laporan keuangan jadi lihat laporan di laporan keuangan kemudian kita cek neraja saldo standar nah disini kan sudah masuk nih penerimaan impak tidak terikat khusus 100 ribu jadi jumlah dana impaknya 100 ribu jadi otomatis nanti akan menghasilkan sebuah laporan keuangan nah kemudian disini kita bisa lihat neraja juga nangin nerajanya jadi neraja ini nanti ada kas kemudian ada saldo dana ada saldo jakat impak sedaka sama saldo dana amir nah ini kemudian kita bisa lihat juga perubahan dana impak sedaka nah ini tadi perubahan dana impak sedaka telah diterima dana impak umum 100 ribu berarti total dana 100 ribu ini sudah link dengan laporan keuangan sama laporan perubahan dana kemudian kemudian kalau kita melihat laporan arus kas ini laporan cash flow nya nah ini cash flow nya berarti ada dana jakat impak sedaka dana amir dana nol salingan jadi disini kan sudah masuk nih dana impak dari umum 100 ribu kemudian kalau kita lihat ini pengeluaran belum ada yang dikeluarkan dananya kemudian disini kita lihat saldo dana adalah 100 ribu untuk impak dan sedaka oke nah kemudian yang berikutnya kita lanjut lagi dengan penerimaan dana misalnya dari dana jakat dana jakat kita bisa pilih lagi donatur kita tambah kita pilih disini misalnya kalau di lajismo ini dana jakat apa biasanya dan jakat gemal jakat penghasilan jakat mal jakat harta kita pilih jakat mal kemudian kita pilih nama donaturnya kemudian misalnya jakat malnya 500 ribu oke ini 500 ribu oke keterangannya misalnya harta nah harta apa misalnya kita kasih keterangan harta emas misalnya nah kemudian setelah itu disimpan oke nanti dia akan kirim SMS lagi nah kemudian kita exit kita melihat lagi laporannya di laporan keuangan nah kita bisa lihat lagi neraja standarnya nah disini sudah ada dana kas jakat juga jadi kita masuk transasinya kan dana penerimaan jakat mal itu nanti kasnya masuk kas dana jakat disitu sudah masuk penerimaan jakat harta jakat harta per orang oke kalau kita lihat ini perubahan dana jakat nah disini sudah ada penerimaan dana jakat provisi penerimaan dana jakat mal 500 ribu sehingga saldo dana jakatnya 500 ribu kemudian kalau kita lihat neraja nah ini neraja dia posisi sekarang dana jakat 500 ribu dana impaksa dana 100 ribu gitu ya tuh di nerajanya sudah otomatis dia bikinkan nerajanya kemudian kalau kita melihat arus kas cash flow nya nah ini cash flow nya sudah ada kan jana jakat harta 500 ribu sudah tercatat di cash flow nya uang masuk dari dana jakat 500 ribu oke kita tutup kemudian kalau kita mau lihat buku besar ini buku besarnya kita bisa lihat misalnya jakat dana kas jakat ini kita preview nah ini kas jakat tadi transaksinya transaksinya buku besarnya buku besar kas jakat kemudian kalau kita lihat buku besar kas infaks raka yang ini nah ini jadi kita bisa lihat juga ringkian ringkian transaksinya di dalam buku besarnya buku besar kas atau buku besar bank nanti tergantung dari buku besar apa yang mau kita tampilkan oke itu untuk dana masuk seperti itu dana masuk yang dari jakat impaks raka yang dari donatur kita bisa masuk ke transaksi donatur oke untuk dana masuk ini ada yang mau ditanyakan dulu pak untuk dana masuk donatur sudah jelas atau ada yang kurang jelas ada yang mau ditanyakan dulu untuk transaksi donatur atau transaksi dana masuk dari donatur bisa berupa jakat bisa berupa impaks raka ada yang ditanyakan untuk dana masuk clear ya sudah lewat chat sudah ada saya sampai lewat chat coba saya cekkan di chat nya chatting apakah otomatis terpotong untuk amir nah kalau untuk amir nanti tidak langsung otomatis nanti kita bisa hitung kembali sesuai dengan dana yang masuk kita contohkan untuk amir nanti dalam satu periode misalnya dalam satu bulan atau dalam satu hari atau dalam satu minggu kita bisa lihat laporan perubahan dana nah ini contohnya kita lihat perubahan dana jakat nah disini ada dana jakat masuk 500 ribu ya nah 500 ribu ini untuk alokasi amirnya berapa persen ini pak 1 per 8 12,5 persen berapa kira-kira 12,5 kali 500 ribu uangnya berapa nih bisa di 62500 ya iya oke oke kita coba ya untuk alokasi akambil caranya begini pak akambil ini perlu dilihat secara cermat caranya yang pertama kita masuk dulu ke transaksi jakat ini kemudian kita tambah nah kita pilih dulu ini alokasi hak amir ini alokasi hak amir kita pilih disini berarti 12,5 persen kali tadi 500 ribu ya nah ini 500 ribu jadi disini tadi 62 500 oke jadi kita tambahkan dulu pak di menunya jakat sandinya sebagai uang keluar ke alokasi amir nah kemudian yang berikutnya kita masuk ke amir sini ada menu amir yang ini jadi kita masuk lagi ke menu amir kemudian tambah lagi nah disini kita pilih alokasi hak amir dari dana jakat yang ini ini kemudian uangnya sama tadi 62 500 oke setelah itu simpan nah jadi untuk alokasi hak amir ini kita transaksinya ada ada dua tergantung dari alokasi dari mana jadi kalau amirnya dari jakat berarti jakatnya itu alokasi hak amir kemudian amir menerima dari jakat nah sehingga kalau kita lihat laporan keuangannya nih perubahan dana jakat nah disini kan ada nih alokasi penyaluran alokasi amir 62 500 itu hasilnya transaksi yang dana 500 tadi maksudnya kita alokasikan ke amir kemudian di amirnya kita bisa lihat lagi laporannya nah disini kan ada nih dana masuk dari alokasi jakat 62 500 sehingga artinya dana amir itu bertambah 62 500 dari alokasi jakat jakat dananya berkurangan amirnya dananya bertambah oke gitu ya apa ya untuk alokasi amir jakat sekarang kita coba lagi alokasi amir untuk dana impak sadaka nah disini kan ada 100 ribu ya dananya 100 ribu ini kalau untuk untuk amirnya berapa persen ini pak 20% 20% berarti 20 ribu ya oke caranya seperti tadi tapi tapi ini kita lewatnya sini pak impak sadaka karena ini kan dana impak sadaka berarti kita lewat transaksi impak sadaka kita tambah nah ini kita cari disini berarti alokasi akamil alokasi akamil tidak terikat yang ini alokasi akamil impak tidak terikat kemudian 20% x 100 ribu tadi berarti disini adalah 20 ribu oke simpan nah kemudian kita masuk lagi ke amir ada amirnya ya disini kita tambah lagi kita pilih alokasi akamil ini berarti dari dana tidak terikat ini ya jadi yang ini nah kita pilih 20 ribu oke simpan nah sehingga kalau kita lihat laporan keuangan untuk impak sadaka nah ini kan disini penerimaan impak sadaka kita cek dulu lagi ya impak sadaka oh ini sandinya beda kita edit ya ini bukan 12A tapi harusnya ini tadi ya 22H ini harusnya 22H ya alokasi hak amir oke saya itu simpan nah ini apa ya jadi sandinya 22H alokasi kalau kita cek lagi laporan keuangannya untuk impak sadaka nah ini sudah ya masuk ke penyaluran disini alokasi hak amir 20 ribu sehingga kan untuk impak sadaka itu dananya berkurang 20 ribu karena ada alokasi hak amir 20 ribu kemudian kalau kita lihat ke amir disini amir nambah dana dari jakat 62 500 dari dana impak sadaka tidak terikat 20 ribu sehingga dana amir berubah menjadi 82 500 nah disini kalau kita lihat neraca nah disini neracanya untuk saldo dana dana jakat 437 dana impak sadaka 80 dana amir 82 500 oke saya kira demikian pak kalau untuk posisi transaksi alokasi hak amir clear pak ya masih ada ini oke silahkan silahkan ditanyakan lagi pak kalau ada yang kurang clear kalau ada lagi transaksi masuk penerimaan apakah secara otomatis dia akan bertambah atau memang harus di melalui prosedur seperti tadi nah kalau untuk alokasi hak amir ini kita sarankan gini pak kita alokasi hak amir ini kita sarankan itu per periode misalnya kita total per satu minggu baru kita transaksikan alokasi hak amir atau misalnya per dua minggu atau per satu bulan karena kita punya pengalaman juga yang minta otomatis itu nanti agak susah kontrolnya di di operatornya jadi kita sarankan manual sehingga tidak tidak membingungkan nanti oleh operator dalam ngeceknya kalau otomatis kan kadang-kadang mungkin ada membingungkan nanti transaksi transaksinya apalagi misalnya ada transaksi yang keliru kan nanti dia kan otomatis masuknya juga jadi kalau kita sarankan menurut pengalaman ini manual aja pak sehingga tidak terlalu membingungkan di operator kemudian masih ada apakah ini laporan keuangan bisa terintegrasi dengan rekening bank jadi begitu ada masuk transperan di rekening ke laporan atau bagaimana harus di manual juga nah untuk ke bank itu nanti simpatnya bebas tidak terikat dengan bank disini nah tetapi nanti kita bisa ngelingkan di posisi ini pak misalnya kita nerima transperan dari bank kita tambah tadi nah misalnya ada yang impact misalnya ada jakat perdagangan atau pertanian kemudian disini kita pilih namanya tadi nah kemudian disini kita bisa centang layanan transfer bank nah disini kita pilih banknya bank apa kita yang nerima jadi kalau misalnya kita nerima dari bank ada konfirmasi kan transfer dari bank kita bisa pilih disini banknya yang masuk itu bank apa misalnya ini masuknya dari jakat berarti bank jakat kita pilih misalnya bank jakat nah kemudian kita pilih misalnya masuknya 1 juta nah ini caranya kalau misalnya kita sistemnya bank nah sehingga nanti kalau kita lihat neraca saldo nah disini akan bertambah bank jakat jadi otomatis nanti dananya tidak masuk ke kas dana jakat tapi masuk ke kas bank jakat gitu pak kalau misalnya kita mau yang mengakomodasi transaksi transfer jadi otomatis kita linkkan ke nomor apa akun-akun bank yang kita punya tapi tidak otomatis kita transaksikan lagi di aplikasinya tapi kita bisa pilih akun banknya berarti pelaporannya nanti berbeda antara yang manual dengan yang proses dari transferan tadi pelapornya sama pak jadi gini fungsinya misalnya ini ada yang transfer misalnya transfer impact transfer misalnya ke bank impact transfer 500 ribu gitu kayak kasusnya misalnya kan nah berarti ada konfirmasi transfer kan biasanya tuh masuk SMS kan ada yang transfer nah kemudian dari hasil itu kita catat di aplikasi masuk ke sini transaksi dan donatur tadi kemudian kita tambah nah kita pilih misalnya tadi transfer dari impact nah kita pilih ini impact tidak terikat misalnya kemudian namanya ini misalnya kemudian disini kita centang nih banknya nah ini banknya misalnya masuknya ke bank ini BRI misalnya kas BRI infaksa dapak nah untuk nama-nama bank ini nanti kita sesuaikan dengan yang punya lajis masing-masing bank apa gitu kan ya nanti kita sesuaikan ini ini contohnya aja nih misalnya bank BRI kita pilih nah baru kita isikan pak uangnya misalnya transfernya 800 ribu misalnya setelah itu kita simpan nah sehingga nanti otomatis dana itu masuk ke ini catatannya bank jakat nah ini kan masuk bank jakat masuk bank BRI infaksa nah jadi transaksi-transaksi yang lewat buku bank itu itu harusnya kita masukkan juga ke aplikasi keuangan lajismu ini tapi pencatatannya dia masuknya ke ke akun bank gitu maksudnya ya jadi masuk ke akun bank ini kan maksudnya ke akun bank kan bank jakat bank infaksa atau kalau bapak disana bank bsm bank BRI bank mandiri kan gitu nanti kita sesuaikan nama banknya sehingga kalau kita lihat neraca nah disini nanti ada kas dan setara kas itu maksudnya bank jadi nanti dia masuk ke bank gitu pak ya oke nah masih ada yang tanyakan pak untuk kasus bank ini maksudnya transferan ini kan transferan nih kasusnya jadi maksudnya tidak otomatis masuk pak kalau orang transfer dia kan masuknya ke rekening banknya nah di aplikasi kita kita masukin lagi supaya tercatat di akun bank yang di aplikasi kita atau di keuangan berarti dia tetap manual pak ya tetap manual karena kan betul artinya sama seperti kita nerima uang tunai pak iya ditransasikan lagi tapi kita pilih nama banknya pak gitu supaya nanti di laporan keuangan kita banknya itu bertambah sesuai dengan bertambahnya di buku banknya yang orang transfer itu artinya setiap ada transfer yang masuk di bank kita masukkan juga di laporan ini tamponnya di Bansakat atau BAM BRI begitu betul sama seperti kasusnya yang tunai tapi kita pilih nama banknya tadi agar masuk ke banknya nah yang ini pak tadi kita pilih sesuai dengan bank yang ditransferkan orang tadi ke sana supaya laporan keuangan kita nyambung sama saldo yang ada di banknya oke ada yang ditanyakan lagi nih untuk ini posisinya untuk menerima dana dulu pak ya konsen gak menerima dana seperti itu apa namanya alurnya jadi disini ada donatur ada transaksi nerima donatur nah itu dulu yang perlu dipahami untuk operator supaya nanti operator bisa menjalankan tugasnya dengan baik kurni ada pertanyaan nah untuk operator ada yang ditanyakan ini fungsinya operator ini pak disini dulu kalau pemasukannya dalam bentuk barang oh bentuk barang ya contohnya misalnya biasanya barang itu jakat ya jakat beras ya ya jakat kan ada beras ini barang oke itu nanti contohnya ada disini misalnya kita bisa juga langsung ke sini pak transaksi jakat kita klik tambah nah sini juga sama nih akun-akunnya nanti ada disini misalnya ada jakat titrah barang nah ini contohnya ada peniriman jakat titrah barang nah ini kita pilih ini jakat titrah barang keterangan misalnya beras ya nah misalnya uangnya tapi dalam bentuk uang barang beras ini bentuknya uang misalnya dia berasnya 50.000 nah simpan nah sehingga nanti kalau kita lihat laporan keuangan nanti dia masuknya tidak di kas tapi di barang nah ini contohnya ada aset non-kas jakat aset non-kas jakat itu maksudnya barang dia bentuknya bukan berbentuk uang jadi dia tercatat sebagai aset non-kas jakat nah gitu pak kalau berbentuk barang jadi akunnya kan beda sama kas gitu ya akunnya beda juga sama bank tapi dia bentuknya berupa aset aset non-kas jadi nanti dia masuk akunnya aset non-kas oke clear ya biasanya biasanya kan kalau ada misalnya bencana kan kita dapat bantuan dalam bentuk misalnya pakaian pantas pakai atau dalam bentuk biskuit apa dan seterusnya kalau yang seperti itu bagaimana nah kalau di kalau di aplikasi ini kita bicaranya mengenai nilai keuangannya kan yang mau di yang mau di dipertanggungjawabkan nilai uangnya kalau di aplikasi ini jadi nilai uangnya itu yang harus kita catatkan di aplikasi ini tapi dengan keterangan tadi contohnya kan tadi keterangannya misalnya beras atau apa tadi nah ini kan ada nih contohnya kan keterangan disini beras tapi nilai uangnya 50 ribu jadi dipertanggungjawabkan di keuangannya itu yang berupa uangnya karena dia ngeling sama laporan keuangan nah tapi nanti untuk yang misalnya beras berapa ton itu sisanya berapa ton itu silahkan di buatkan buku bantunya bisa bentuk excel atau apa sebagai buku bantu gitu nah disini dia mencatatkan nilai uangnya supaya bisa dilaporkan keuangannya gitu ya tapi dia nanti kalau non non uang dia nanti masuknya ke akun yang ini tadi akun non kas nah disini akun non kasnya nah disini akun non kas yang ada nah ini jadi ini perbentuk persediaan nanti kan jadi persediaan dia ada aset non kas jakat aset non kas impak aset non kas wakaf aset non kas jamil jadi ini bentuknya adalah aset non kas artinya tidak berbentuk uang nah untuk detail stok barangnya itu bisa dibukukan di buku besar pembantu atau di buku pembantunya yang mendukung catatan keuangan yang ada di aplikasi oke saya kira begitu pak untuk yang aset persediaan tapi yang perlu dicatat adalah nilai uangnya supaya nanti di keuangannya bisa kita baca sebagai laporan keuangan berbentuk nilai uang seperti clear ya ada yang lagi yang mau ditanyakan untuk pos masuk ya nanti setelah ini kita bahas mengenai penyaluran dana nah untuk pemasukan tadi ada tunai ada bank ada barang ada persediaan non kas satu barang ada enggak yang lain lagi pak untuk penerimaan ukur nih gimana ada lagi atau sudah clear untuk penerimaan untuk penerimaan lanjut dulu oke oke untuk penerimaan sudah clear ya seperti itu caranya yang penting dipahami caranya di lupai karena nanti yang penting caranya benar nanti kan komunikasi selanjutnya akan lebih enak jadi cara yang pertama tadi daftar donatur ada transaksi donatur nah itu yang yang poinnya disitu ya untuk entry penerimaan dana donatur itu harus dipahami apa namanya posnya jadi ada daftar donatur ini posnya ini tadi untuk ngisi data-data donaturnya ini tadi kan data donaturnya ini kemudian transaksi donatur untuk mengisi apa tadi uang-uang yang kita terima kan baik secara tunai atau secara bank ini tadi atau secara non-tunai atau barang nah ini ada barang misalnya tadi ya nah ini ada barang atau nanti kalau misalnya ini masih kurang kita bisa sesuaikan berjalan apalagi yang berbentuk barang selain Jakart Fitrah barang oke itu bisa kita bantu selanjutnya tapi yang penting saat ini adalah alur alurinnya alur bisnisnya sama alur di sistem aplikasinya itu yang perlu dipahami agar nanti kita bertransaksinya sesuai dengan alur yang ada di aplikasinya itu yang penting dulu oke kemudian yang berikutnya adalah penyaluran ya penyaluran dana misalnya ada penyaluran untuk Jakart nah ini untuk Jakart kita bisa pilih disini kalau bisa ada mustahiknya kita bisa pilih data mustahik ini kita tambah misalnya data mustahik nah kita bisa tuliskan data mustahiknya nah ini yang lengkap misalnya ya nah misalnya ini nah ini misalnya keterangan bentuk program nah apa bentuk programnya misalnya ya nah misalnya penyalurannya 250 ribu ya bentuknya untuk untuk Jakart ya kelompok maksudnya ini kelompok miskin penrasernya wilayah tadi misalnya pare-pare satu simpan oke ini untuk dana mustahik menerima exit nah kita masuk nanti ke sini bisa transaksi mustahik oke kita tambah nah kita pilih disini penyaluran dana pakir miskin kemudian disini namanya misalnya tadi 250 ribu simpan nah oke ini cara penyaluran melalui registrasi mustahik nantinya mustahiknya sudah terdaftar bisa didaftarin mustahik-mustahik penerima Jakartnya sudah terdaftar kita bisa daftarin disini kemudian kita bisa salurkan melalui transaksi mustahik nah ini ya karena disini sudah ada nama-namanya penyaluran-penyalurannya nanti pos-posnya oke itu yang pertama cara penyalurannya yang kedua kita bisa langsung masuk ke transaksi Jakart ini ada transaksi Jakart nah ini yang tanpa data mustahik artinya umum aja bisa disini tambah kita salurkan lagi misalnya penyaluran untuk apa ini pisah binilah misalnya misalnya kemudian misalnya penyalurannya 100 ribu oke simpan oke itu penyaluran di dana Jakart jadi penyaluran di dana Jakart kita bisa masuk di menu transaksi kasir dana Jakart kalau untuk penyaluran dana kita masuknya di transaksi dana impact disini kita tambah juga kita cari penyaluran misalnya penyaluran untuk sektor pendidikan misalnya pendidikan misalnya kita sektor pendidikan misalnya MI1 kita salurkan misalnya 50 ribu oke simpan kemudian kita tambah lagi misalnya penyaluran untuk dakwah nah ini misalnya imam misalnya 100 ribu oke dan seterusnya sesuai dengan program-program yang ada di lagisnya nah untuk pos-posnya nanti bisa kita sesuaikan ya ini untuk standar ini dulu nah kemudian yang berikutnya untuk amil sini ada transaksi amil nah ini amil fungsinya untuk pengeluaran pengeluaran amil ini contohnya misalnya amil untuk biaya konsumsi amil nah ini bisa biaya konsumsi misalnya ya makanan misalnya makanannya misalnya 15 ribu oke kemudian tambah lagi nah misalnya ada biaya biaya ini biaya rakar misalnya di rakar nah rakar misalnya rakar misalnya 100 ribu ya rakar misalnya 50 ribu simpan oke nah ini adalah transaksi transaksi uang keluar dari amil jadi tadi kita sudah masukin disini untuk pengeluaran jakat kita bisa masuk di transaksi jakat untuk pengeluaran impaksadaka bisa masuk transaksi impaksadaka untuk pengeluaran amil kita bisa masuk di transaksi amil oke kalau sudah semua kita lihat hasilnya laporan keuangan kita bisa cek neraja saldo nah ini neraja saldonya jadi disini sudah ada pengeluaran dan pemasukan yang bertanda minus itu artinya pengeluaran atau penyaluran dana kemudian yang tanda plus itu artinya penerimaan dana jadi itu dicontohkan disitu penerimaan jakat pitrah barang 50 ribu penerimaan jakat harta 500 ribu penerimaan jakat pertanian 100 juta kemudian penyaluran kepada pakir miskin 250 ribu penyaluran kepada pisah birilah 100 ribu alokasi hak amil 62500 kemudian ada penerimaan impak tidak berikat 900 ribu penyaluran dana impak 50 ribu penyaluran dana itu dan seterusnya jadi ini adalah saldo-saldo buku besar yang kita sudah transaksikan tadi nah itu nanti nge-link ke misalnya perubahan dana jakat nah ini perubahan dana jakat jadi ada menerima dana mal penerimaan dari pertanian penerimaan lain-lain kemudian ada apa itu tadi penyaluran pakir miskin amil pisah birilah sehingga sisa saldo dana 1137 kemudian kalau lihat perubahan dana infak ini penerimaan dana infak umum penyalurannya sisanya 730 kemudian disini adalah perubahan dana amil nah ini amil tadi pendapatan ini 82 kemudian pengeluaran 65 kemudian sisa 17500 kemudian kalau ini kalau kita cek ke neraca nah ini sisa saldo dana jadi saldo dana di neraca ini sama dengan perubahan perubahan dana tadi laporan perubahan dana jakat laporan perubahan dana infak laporan perubahan dana amil di neraca nanti akan ditampilkan sebagai saldo dana neraca oke saya kira demikian untuk penyaluran ya untuk penyalurnya seperti itu kalau anda ingin melihat laporan kita bisa pilih buku besar nah ini kita bisa cek misalnya mau melihat dana jakat tunai nah ini dana jakat tunai tadi ya ini buku besarnya sebagai kontrol kita di keuangan kemudian misalnya ada dana jakat infak seraka ini dana infak serak nya kemudian misalnya ada lagi penyaluran tadi lewat bank ya penerima lewat bank BRI nah ini BRI nanti ini disamakan dengan buku bank BRI jadi harus sama kan saldonya mutasinya saldonya harus sama dengan buku banknya masing-masing kemudian kalau ini saldo infak misalnya di jakat tadi di jakat nah ini harus sama juga dengan buku bank jakat nya nah kemudian kalau misalnya tadi menerima non non tadi ada non ya non tunai persediaan non tunai nah ini tadi persediaan non tunai disitu ada barang barang beras ya kan penyaluran ini penyalurannya misalnya oke saya kira seperti itu ada yang mau ditanyakan dengan sejauh yang sudah disampaikan prinsipnya adalah ada penerimaan ada penyaluran kontrolnya di laporan keuangan ada yang mau ditanyakan di sisi laporan keuangannya juga kalau untuk operator untuk operasional yang penting tadi kan di menu kasir itu ya yang penting pahamnya disini nah ini disini aja untuk operator yang penting pahamnya disini mau menerima atau mengeluarkan nanti lewat sana nah untuk keuangan dia nanti lihatnya di laporan keuangan nah ini untuk accounting atau pembukuan kan untuk bagian keuangan dia kontrolnya nanti disini nah yang penting nanti operatornya bisa intri data nanti bisa di 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 kontrol oleh bagian keuangan jadi sudah otomatis menjadi laporan keuangan apa yang dilakukan oleh operator atau kasir atau telernya di aplikasi oke ada yang mau ditanyakan silahkan saya sudah presentasikan ini aplikasinya untuk penerimaan keuangan dan pengeluaran oke ada yang mau ditanyakan kembali ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan nanti kita coba jelaskan sehingga nanti waktu operasional tidak ada kendala ya walaupun ada kendala nanti akan dibantu melalui remote remote team viewer oleh team support oke silahkan pertanyaan pamungkasnya ini dimana dapat bagaimana bisa dapat aplikasinya oh iya oke berarti alhamdulillah ini semua sudah oke ya tinggal pertanyaan pamungkasnya nanti tinggal bertanya lagi bisa ya boleh nanti kan ini kita training ini kan secara umum dulu pak artinya alurnya dulu dipahami masuknya dimana keluarnya dimana lihat laporannya dimana kan tiga itu aja sebenarnya yang perlu dipahami dulu nah nanti untuk operasional harian penyesuaian akun-akun pos-pos itu kan nanti akan dibantu lagi oleh team support secara remote team viewer oke kalau untuk pertanyaan pamungkasnya tadi pertanyaan dimana mendapatkan ini jadi aplikasi ini bisa di order ke apa namanya awliya software ya awliya software nah disini kita oke ini webnya ya web oleh softwarenya nah ini ya bisa dilihat webnya ini adalah awliya software nah disini ada nomor kontaknya ya nah ini nomor kontaknya silahkan nanti WA ke sini ke nomor ini aja ya nomor hp nah ini silahkan nanti WA ke nomor kita mau order aplikasi jakatnya ini untuk aplikasi jakat ini masih promo ya jadi harganya sebenarnya sekitar 1.500.000 jadi ini kita promo sekitar 1.000.000 jadi 1.000.000 itu sudah termasuk fitur untuk SMS notifikasi tapi SMS notifikasinya nanti harus daftar ya daftar di zenzipa.net nah silahkan kita registrasi disitu nanti kita akan link ke aplikasi supaya bisa ngirim SMS nah kalau untuk SMS nanti ke sini ya nah ini harga SMSnya nih jadi kita ngambil yang punya zenzipa.net kalau untuk mengirimkan SMS nah ini SMS ya nah ini SMS jadi kita pakai ini nanti untuk harga nah ini harga SMSnya kita sarankan pilih yang masking ini ada menu masking nah disini kalau menu masking itu ini ada ya misalnya disini 500 SMS 190.000 jadi kalau beli menu masking itu 500 SMS 190.000 per bulan jadi expirednya 1 bulan tapi kalau dalam 1 bulan itu misalnya ditambah lagi dia nggak nambah akumulasi tapi kalau nggak ditambah dia expired ini untuk layanan SMS ya kalau mau SMS diaktifkan nanti silahkan daftar di zenzipa.net jadi nanti akan dibantu juga caranya tinggal di ini di apa dilengkapi data-datanya nah kita sarankan yang SMS masking supaya tidak ada spihan lebih lancar ya untuk masking oke ada yang ditanyakan lagi kira-kira itu untuk harganya tadi sekitar 1 juta dan ini untuk SMSnya disini nanti didaftarkan SMSnya nanti untuk supportnya kita melalui teampewer ya nah ini teampewer jadi kita support secara jarak jauh melalui teampewer nah ini ya jadi teampewer ini fungsinya nanti untuk support kita secara jauh nah ini nanti bisa kita install teampewer untuk remote jarak jauh ini sudah kita lakukan juga di lagismu pare-pare kan kita sudah remote biasanya kalau dendala kita remote kan oke demikian kira-kira ada yang ditanyakan lagi jadi untuk lalu mpamanya sudah beli aplikasinya apa itu untuk selamanya atau bagaimana sudah selamanya lesensi untuk selamanya jadi untuk untuk selama digunakan Pak itu aplikasi Pak 1 juta Pak ya tidak kurang tadi dia posisi sebenarnya 1,5 Pak ini kita sudah diskon 500 ribu ini kemarin yang lagismu pare-pare kalau tidak salah belinya 1 juta juga ya kemarin atau kurang kemarin Pak iya 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 ada gak dari pare-pare ada ya kemarin kayak kalau salah itu harganya ya tapi akan dibantu Pak dibantu secara berkasus kalau kendala kan di remote dengan pendampingan dengan supportingnya sudah berarti kalau ada perubahan aplikasi langsung terupdate Pak ya aplikasinya betul jadi nanti kalau ada perubahan request ke kita atau nanti kalau ada penyesuaian data nanti dibantu oleh tim support kita Pak untuk menyesuaikan misalnya penyesuaian nomor rekening ya kan nah ini kan nanti akan dibantu oleh tim support kita untuk menyesuaikan nah ini misalnya penyesuaian rekening ya nah ini rekeningnya nanti kan akan disesuaikan akan dibantu dibantu melalui remote tadi Pak remote team view yang penting di lembaganya punya koneksi internet gitu di lembaganya biasanya kan ada aja koneksi internet ya ada ada yang penting ada internet internet hp juga gak masalah yang penting bisa buka youtube kan sudah kencang sudah bisa direma oke ada yang tanyakan lagi jadi prinsipnya komunikasi aja Pak kalau ada kendala komunikasi gitu kan nanti dibantuin pastinya ya oke lain bagaimana ada pertanyaan ya yang lain ada yang tanyakan lagi oke ada yang tanyakan lagi yang lainnya kalau dari sisi aplikasi sudah clear ya yang penting tadi ada daftar registrasi donatur masuk keluar kan itu untuk laporan keuangan itu dia otomatis insyaallah kalau sudah kita bisa belajar kemudian kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan insyaallah betul kalau ada perang jelas nanti ditanyakan sampai berapa hari promonya nih Pak promonya sudah lama nih Pak dari batas anaknya belum ada belum ada belum ada mau dibatasi ini kayaknya masih berlanjut terus aja oke gimana sudah jelas semua ya kalau jelas nanti kalau untuk yang privatnya kontak aja ke WA saya tadi Pak silahkan komunikasi lagi nanti ke WA ini WA nya nah ini WA nya tadi nah ini web nya tadi awliasop.com ada WA nya silahkan nanti komunikasi via WA kita akan respon oke silahkan kalau masih ada yang mau tanyakan cukup cukup oke cukup ya oke saya kira Alhamdulillah padahal ini kita sudah selesai melakukan training online secara online melalui media Zoom ini Alhamdulillah ini bisa diterima dengan baik dan kita siap juga menerima permintaan training dari lajismu lajismu yang lain atau dari lajismu atau dari basnas atau dari lembaga keuangan infaksadaka lainnya untuk melakukan training secara online aplikasi lajism PSAK 109 terima kasih atas kerjasama dari rekan-rekan sekalian dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan kontak secara pribadi ke WA kita nanti kita akan respon secara cepat dan baik saya kira ya terima kasih kita ucapkan